Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back in my channel family channel dan hari ini kita akan belajar bahasa Kantonis Hongkong dan hari ini itu kita lanjut ke 426 kemarin kita udah belajar di 425 425 itu yaitu tentang kemarin kita belajar apa ya guys ya di 425 itu tentang bumbu ya tentang bumbu dapur jadi sekarang di 426 dan di 426 ini kita akan belajar bahasa kantonis tentang rasa jadi rasa sebuah makanan seperti itu rasa itu dalam bahasa pantonis itu adalah me to me to rasa seperti itu jadi rasa yang pertama itu yaitu pertama manis manis tim manis tim asam shun asam shun pahit fu pahit fu pedas lat jadi contoh kalau sangat pedas sawaholata kayak gitu sangat pedas kalau pedas saja itu adalah lat asin ham asin ham wangi hiong wangi hiong basin atau basin itu maksudnya yang baunya nggak enak kayak gitu basin ya yaitu jauh 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 kalau keasinan itu day ham dai ham atau kem ham jadi kalau asin saja itu loh itu adalah ham tapi kalau keasinan itu day ham atau kem ham kalau sangat asin Tasin Ho Ham jadi Jadi kalau contoh kalau pakai kata how itu artinya adalah sangat. Jadi contoh kalau sangat manis, how dim, sangat kecut, how shun. Jadi how itu adalah sangat. Enak, how sick. Enak, how sick. Kurang asin, engkau ham. Engkau ham. Engkau itu adalah kurang, ham asin. Kurang asin, engkau ham. Kurang manis, engkau dim. Engkau dim. Panas, yit. Panas, yit. Hangat, lun. Hangat, lun. Dingin, tung. Dingin, tung. Contoh kalau lauknya sudah dingin, itu sung tungco. Sung, tungjo. Sung itu adalah lauk. Tungjo itu sudah dingin. Co itu adalah sudah. Jadi tung itu dingin. Koko sung tungco. Jadi lauk itu sudah dingin. Seperti itu. Jadi dingin itu adalah tung. Seperti itu. Jadi di paduan 6 ini kita kayaknya belajarnya sedikit saja ya tentang rasa atau meito dalam bahasa kartonisnya. Terus kita ulangi satu kali lagi. Yang pertama tadi adalah Manis, tim. Asam, syun. Pahit, su. Pedas, pelat. Asin, ham. Wangi, hiong. Hiong. Basin, jau. Basin, jau. Keasinan, dai ham. Atau kem ham. Terlalu manis. Dai dim. Bisa juga dengan kem dim. Seperti itu. Jadi dai sama kem itu artinya sama. Kalau enak. Hosek. Kurang asin. Engkau ham. Engkau ham. Kurang manis. Engkau dim. Kurang manis. Engkau dim. Panas, yit. Hangat, lun. Dingin. Tung. Seperti itu. Oke guys, jangan lupa saksikan. Eh, saksikan. Jangan lupa ikuti terus YouTube Value Channel ya. Ingat, jangan lupa untuk klik like, komen, share, and subscribe video Value Channel terus. Dan terima kasih buat kalian yang sudah selalu ikuti YouTube Value Channel. Dan di sini kita akan belajar banyak hal. Belajar tentang bahasa kantonis. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya mau bikin video apa tentang bahasa kantonis. Mungkin kalian bisa request juga. Mungkin tentang buah-buahan. Atau tentang yang lainnya. Kalian yang mau request bisa tulis komentar di bawah. Atau enggak. Mungkin kalian pengen bikin kata-kata romantis tentang bahasa kantonis. Saya juga akan bikin videonya. Jadi yang penting kalian jangan lupa untuk subscribe video Value Channel. Dan klik komen di bawah. Tulis komen di bawah. Oke guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.